Nah, kalau tadi kita udah liat, sama-sama do it yourself, udah jenis-jenis leher udah, sekarang liat celebrity-nya. Kita akan membahas celebrity dengan aksesoris lehernya seperti apa, yuk kita liat. Nah, yang pertama ini, nah ini dia, Angelina Jolie. Astaga, disantik sekali ya. Keren ya. Ini di film The Tourist ya? Iya, film The Tourist. Nah, ini people bisa diliat, dengan menggunakan off-shoulder seperti ini, cocok sekali dengan menggunakan choker yang memang berdetail atau diamente. Sebentar nih, kalau kita lihat Angelina Jolie di sini gitu ya, dia kan lehernya termasuk yang jenjang, tapi ada tulangnya juga? Atau memang karena dia kurus ya? Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya jenjang atau tinggi, dan memang bertulang itu udah pasti, tapi memang bentuknya lebih tinggi, bukan yang melebar. Oh, I see. Bertulang yang tadi kita sebutkan yang ketiga itu adalah bertulang tapi melebar ke samping. Oke, oke. Gitu, jadi tidak boleh menggunakan choker seperti ini. Oke. Nah, menggunakan choker dengan diamente seperti ini cocok sekali dengan menggunakan silhouette dress, yaitu off-shoulder. Gitu, sehingga jenjang dari bagian dada atau bagian pundaknya itu kayak lebih kelihatan. Oke, jadi panjang lehernya juga semakin terlihat. Semakin terlihat. Jadi, kalau pun Anda memakai aksesoris, misalnya dengan pakaian yang sangat simpel gitu, warna hitam, kayak dipakai Angelina Jolie, tapi dengan choker yang dipakai di leher udah selesai. Iya. Iya kan? Tapi aku juga memberikan... Gak perlu tambahan lagi. Selainnya, misalnya, selain off-shoulder juga bisa menggunakan, misalnya, buski atau tube dress, ya kan? Dengan warna-warna juga misalnya tidak harus hitam, tapi juga bisa menggunakan warna yang merah, misalnya. White. White, gitu. Untuk acara pernikahan. Betul sekali. Misalnya, ada pernikahan maksudnya sea bright-nya. Betul, betul, betul sekali. Wow, dia cantik banget. Iya, ini Angelina Jolie ini keren banget. Iya, banget, banget, banget. Dan selanjutnya, ini ada yang gak kalah keren, ini ada Elle Feining. Iya, Elle Feining. Ada dari Dakota Feining, ya. Betul sekali. Yang juga harusnya tampilnya stylish juga nih, tampil cantik juga. Dia hadir di acara di premiere film di Maleficent. Maleficent. Betul sekali. Oke. Yang tadi adalah Angelina Jolie sebagai ibunya, dan sekarang Elle Feining menjadi anaknya. Sebagai, iya, jadi seorang anak yang dikurr sama si Maleficent. Betul sekali. Nah, ini juga menggunakan choker seperti ini dengan bandulnya di depan. Sebenarnya bagian pinggirnya itu adalah rantai-rantai juga, Safira. Dan tetap menggunakan dress dari desainer Elisab seperti ini. Nah, bisa dilihat rantai-rantainya, Fir? Iya. Nah, ini bandul depannya itu menjadi salah satu statement. Diamond, jadi depannya diamond, tapi pinggirnya ada rantai-rantai. Oke. Sebentar, ini kalau kita lihat jenis lehernya si Elle Feining, ini termasuknya yang jenjang juga ya? Ini masih dibilang basic. Basic. Tidak terlalu tinggi, tapi secara curvy-nya juga dapat. Oke. Jadi masih bisa boleh, dan masih bisa boleh untuk menggunakan choker. Dia panjang banget tapi lehernya ya? Maksudnya, udah ditutup dengan choker gitu, pas dia nengok tuh masih kelihatan. Agak curvy kan? Sudah gitu, tetap panjang dan kurus gitu lehernya dia. Dan ditunjang juga dengan off-shoulder seperti ini, sehingga mulai dari bahu atau pundaknya juga kelihatan lebih kelihatan jenjang ya? Betul banget. Dan tampilan ini kan klasi banget ya. Dan tadi Barley sempat bilang bahwa nggak harus dengan dress yang warna hitam atau gelap, tapi lihat yang dia pakai. Yang warnanya sangat light, tapi dengan choker yang klasi kayak gitu. Ini lavender blue dengan detail silver, dengan menggunakan choker yang memang juga ornament juga silver. Jadi sehingga bisa matching sekali dengan desain atau silver dress seperti ini. Nice. So classy and pretty. So, suka banget. Terus juga bun, apa rambutnya dengan bun kayak gitu aja. Simple banget kok. Very simple. Ini tuh lebih mirip kayak bright look ya? Iya. Iya kan? Seperti pengantin perempuan gitu. Atau brights made yang sangat simple tapi tetap cantik dan manis. Nah, Nifir kalau misalnya kita melihat dari celebrity di luar ya kan dengan menggunakan dress seperti ini. Tentunya juga dia bisa menyesuaikan sepertinya adalah dari mulai makeup, dari mulai rambut sampai kalungnya. Betul. Itu nggak terlalu too much. Betul sekali. Ini yang penting banget nih, good people. Jadi kita di sini harus bisa aware terhadap namanya acara. Walaupun acara seperti gala seperti ini gitu, tetap tidak terlalu kelihatannya effortless. Betul sekali. Itu kata-katanya. Betul banget. Nah, selanjutnya ini ada Riana yang sampai di Met Gala 2014. Kita lihat ya. Nah, ini dengan choker yang tampilannya lebih edgy. Oh, itu dengan white dress. Dia tetap bisa pakai. Iya. Iya kan? White dressnya di atasnya adalah ada cut out detailnya atau cropnya seperti ini. Dengan shoulder padnya juga bisa dibilang cukup dibilang edgy dan maskulin. Tapi tetap bisa memasukkan, bisa dimasukin dengan sesuatu yang feminim dengan si kalung chokernya tersebut. Oke, oke. Dia benar-benar apa ya? Dia edgy banget tampilannya. Dan dia selalu tahu gimana caranya menarik perhatian orang. Nah, ini salah satu memang yang penting banget nih, Gutiple. Pada saat menggunakan choker seperti ini, rambutnya itu harus di-updo. Harus? Iya. Jadi kesannya bagian punduk leher itu akan lebih kelihatan jenjang lagi. Karena ini juga agak sedikit bisa dibilang aksesoris di baju juga bisa. Atau tambahan seperti aksesoris choker. Karena memang baju seperti ini bisa langsung nempel di lehernya. Karena leher yang Chang'e atau Chinese color itu bisa langsung kita tempelin batu-batu. Oke, jadi bisa lebih praktis lagi. Iya, jadi tidak memerlukan untuk menggunakan kalung atau choker. Oke, nice. Selanjutnya, last but not least ada Anne Hathaway di Oscar 2013. 2013. Ini dia. Jadi cantik Anne Hathaway. Ini mungkin karena efek kurus juga, ya kan? Efek dia juga memang cukup dibilang slim dengan rambutnya pendek seperti ini. Sehingga, ya, pixie hair, benar. Ini curvy untuk di lehernya juga cukup dapat dengan menggunakan choker, tapi chokernya bukan tinggi. Betul. Hanya di lingkaran lehernya. Iya, lingkaran lehernya aja gitu ya. Dan tidak berlebihan, very soft. Dan yang pastinya classy, ya kan? Sophisticated dengan warna gaunnya yang baby. Ini apa? Baby pink rose? Ini baby pink rose, ya. Betul. Tala satin. Dengan bahan satin. Betul, modelnya lurus dengan belahan belakang. Betul. Nah, tapi ini agak sedikit distract sebenarnya. Aku ingin mengkoreksi. Jadi kalau untuk Anne Hathaway ini, semestinya dengan kalung ronek seperti ini, untuk busanannya halter masih oke. Tapi halternya jangan bentuk seperti horizontal. Harusnya dia bulat. Oh, gitu. Iya, sehingga juga bisa memaksimalkan si kalung tersebut tidak balapan. Ini kan sedikit... Agak balapan. Balapan, karena ada talinya lagi ya. Oke, oke, oke. Jadi itu bisa jadi koreksi juga kalau misalnya Anda memilih busana, memilih dress, tapi pengen nih pakai choker, atau Anda memang punya dress seperti yang digunakan oleh Anne Hathaway, mirip-mirip kayak gitu, pengen terus juga kalungnya choker, harus diperhatikan bentuk lehernya juga ya. Kalau misalnya yang disarankan adalah yang bulat. Bulat, betul. Jadi rangkumannya adalah good people kalau misalnya menggunakan choker. Satu adalah sesuaikan dengan karakter leher tersebut. Yang kedua, pilihlah choker memang yang tidak terlalu berlebihan untuk misalnya tidak menggunakan terlalu atraktif, kalau misalnya ternyata acaranya kita datang ke acara pernikahan. Betul. Jadi nggak mencuri perhatian. Iya, gitu. Tiba-tiba being spotlight gitu ya. Yang ketiga juga kita bisa do it yourself dengan menggunakan seperti kaita blu-dru, pita misalnya ada pita groskrain, atau misalnya rantai-rantai juga bisa. Oke, jadi itu dia tadi ya. All about necklace, all about aksesoris leher. All about aksesoris, dan yang pastinya udah dikasih tahu tadi jenis-jenis leher dan sebagainya. Benar-benar bermanfaat juga nih buat Anda, ya kan? Jadi sekarang udah tahu gimana caranya dress up like a celebrity, tapi nggak terlihat berlebihan. Betul, karena pastinya juga good people juga ingin tampil maksimal, dan tentunya inspirasinya seperti selebriti-selebriti yang sudah kita hadirkan. Betul sekali. Oke, good people, seperti biasa bagi Anda yang bertanya seputar fashion tentunya kepada saya, Badi Asmara, bisa langsung saja mention ke akun kita, yaitu at inewsunderstone.net dengan hashtagnya Tanya Badi Asmara. Before I go, life too short to wear a boring clothes, so everyday style semas.